Pemirsa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, Pemkot Jambi akan menerapkan instruksi mendagri terkait PPKM level 3 di Kota Jambi. Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, untuk status PPKM di Kota Jambi akan tetap menyandang level 1, namun regulasi yang diterapkan menggunakan aturan PPKM level 3. Dirinya juga menegaskan kepada ASN di lingkup Kota Jambi untuk tidak mengajukan cuti hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, pemerintah pusat akan memperlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, pemerintah Kota Jambi akan mengikuti peraturan dari mendagri tersebut. Dimana untuk PPKM di Kota Jambi tetap menyandang status level 1, namun regulasi yang diterapkan selama Natal dan Tahun Baru menggunakan regulasi atau aturan PPKM level 3. Maulana juga menjelaskan selama Natal dan Tahun Baru nantinya, para ASN juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan cuti sampai tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Berdasarkan dari pemerintah pusat, nantinya Wali Kota Jambi juga akan mengeluarkan instruksi Wali Kota terkait hal tersebut. Dirinya juga mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa ASN yang mengajukan cuti, namun untuk permohonan cuti tersebut belum ditangguhkan. Jadi kita mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa kriteria atau kaedah-kaedah aturan-aturan level 3 diberlakukan di seluruh dunia, walaupun Kota Jambi sekarang level 1, level 2. Tetapi karena ini adalah instruksi secara nasional, kita harus mengikuti, bukan level kita yang dinaikkan tetapi aturan level 3 diberlakukan di Kota Jambi. Khusus untuk ASN, TNI Polri, tidak boleh ada cuti Natal dan Tahun Baru sampai dengan tanggal 2 Januari. Dan itu kita ikuti.